Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Molana Gapi Nah teman-teman, ini ada kolam baru nih, ada kolam baru yang baru saya bikin Ini belum ada ikannya Jadi ini kolam upgrade dari kolam yang kemarin 4 gitu teman-teman Yang di video sebelumnya ada Nah pada video kali ini, saya akan menjelaskan rinciannya Jadi rincian untuk membuat kolam seluas panjangnya itu 4 meter Lebarnya 2 meter lebih Itu berapa itu kenanya? Nah ini pakai plastik, pakai plastik UV Saya lebih suka pakai plastik, alasannya gini nih Kadang kan kita nyeser lah ya Bentar ya teman-teman, saya carikan nyeser Nyeser ikan Nyeser ikan Kan jauh tuh, yang sebelah sana jauh Itu kan ngomongin kayak gini nih, nyesernya Nah, kita kan naik Naik kayak gini nih Ini kalau kolam plastik Dinjek kayak gini aman Kalau kolam semen Dinjek khawatir retak, nanti rembes Soalnya Ini kolamnya di lantai 2 teman-teman Di retakkan Teman-teman lihat Pemandangannya genteng ya Genteng, genteng, genteng Deseng, asbest Nah, untuk meminimalisasi kebocoran Saya pakai kolam plastik Sudah terjamin lah Saya emang suka kolam plastik sih Nah Itu alasan yang pertama tadi Alasan kedua Kenapa kolamnya saya upgrade Kan bagus ya Dibikin skat loh Satu, dua, tiga, empat Dulu kolamnya juga lumayan luas ya Teman-teman Semeter kali dua Satu kali dua Satu kali dua Satu kali dua Untuk gapi lumayan luas Tapi karena saya itu peliharanya Skala partian Jadi skala banyak lah ya Lebih seneng kolam luas Lebih enak dipantau lah Nah Alasan selanjutnya Kenapa saya upgrade kolam saya Itu kemarin itu Kayunya banyak yang kropos Jadi banyak yang rusak Teman-teman Sekarang saya pakai ini Pakai batah ringan Bahasa Caranya hebel apa ya Kalau gak salah Ini jamin kokoh nih Gak usah dicutupin plastik kokoh Insya Allah Rembes ini kan tertolong sama Plastik Nah alasan selanjutnya Itu kan saya punya kolam di Banjarnegara Jadi kalau panen biasanya Dua bulan sekali itu Saya bawa ribuan ekor Teman-teman Kemarin sempat ada Dua ribu ekor lebih Itu kalau kolamnya kecil Kasian Jadi saya Sediakan Kolam ikan Yang besar Fungsinya untuk Nampung Ikan-ikan yang Dari Banjar Selain itu Kalau ikannya habis nih Kayak sekarang kan habis Kemarin laku Alhamdulillah Itu buat ternak enak Seperti yang kalian tahu ya Saya tuh lebih condong Lebih seneng Ternak gapi Sistem koloni Daripada dibesain Satu persatu Itu saya lebih suka kayak gini Jadi Anakannya Yang dimakan ya silahkan Yang selamat ya Alhamdulillah Mungkin yang dimakan Mula buat vitamin Gapi-gapi yang makan Ini tadi saya terangkan Kolam ini Luasnya ini 2 meter Kali 4 Ketinggiannya itu Sehebel Teman-teman Bahkan nge-nyampe Hebel ini kan 20 cm tingginya Ini paling segini nih Tapi cukup lah 15 Tapi nanti saya tinggiin lagi Kurang lebih sekitar 17 cm Ini cukup buat untuk ikan gapi Gapi yang kecil lah Segini ikan gapi Jadi ikan gapi itu enaknya Nggak perlu tinggi-tinggi Jadi kolam seperti ini udah cukup Mata kaki Mata kaki tinggal lebih gitu banget Ini kolam masih baru banget ya Kalau kalian lihat tuh Perhatikan Ikannya masih belum ada Masih Fresh kolamnya Nah kalau kalian penasaran Rincian biayanya Simak video ini Sampai selesai Siapa tau untuk gambaran kalian selanjutnya Membuat kolam Nah rinciannya ini Saya menggunakan Empat bahan teman-teman Yang pertama itu Bataringan Yang kedua Plastik UV Yang ketiga Semen Yang keempat Pasir Kalau paku itu Saya pakai paku Tapi sisaan lah Makanya sedikit ya Makanya saya nggak hitung Di rincian Untuk pataringan Saya beli dengan harga 8500 Itu biasanya beda tempat Beda toko Itu beda harga ya teman-teman Kemarin saya Tanya di salah satu toko 12 ribu mas Aduh Nanti dulu ya mbak Saya coba cek tempat lain Eh saya dapat harga 9 ribu Saya tawar 8,5 Dapet Lumayan kan Jadi kolam ukuran 4 meter Kali 2 meter Saya menggunakan 20 Bataringan Itu totalnya itu Kisaran 170 Nah 170 Untuk yang Belum tahu Ukuran bataringan Bataringan itu Memiliki Panjang Kisaran 60 cm Lebarnya itu 10 cm Tingginya itu 20 cm Pas banget lah ya Panjangnya itu 60 cm Lebih dari setengah meter Jadi cepat Pengerjaannya itu cepat Tidak perlu makan waktu Tidak perlu makan waktu teman-teman Tingginya itu Pas banget loh Untuk ikan gapi 20 cm itu udah tinggi loh Untuk ukuran ikan gapi loh Jadi saya malah lebih suka 15 cm Agar dangkal itu lebih suka Karena apa itu Tidak perlu air atur Tidak perlu air atur Jadi plastik UV ini Habisnya kisaran 107 ribu Nah Catat teman-teman 107 ribu Yang Oh iya Plastik UV yang lembaran ya Kan ada 3 jenis Yang kemarin saya terangkan Ada plastik PE Bening PE hitam Plastik UV Itu selera aja sih Yang lebih murah Yang PE Yang nomor 3 Saya pakai semen Setengah sak Itu pun sisaan Sisaan Semen yang saya gunakan Lumayan lah Untuk Buat Batari ringannya berkiri Sebenarnya ada lem khusus sih Tapi kayaknya Tidak perlu Karena ini Kan tidak ditingkat Tidak ditumpuk Batari ringannya Tidak ditumpuk Jadi tidak perlu Juga tidak perlu rapi Banget lah Soalnya saya juga bukan tukang Yang penting kuat Kalau saya prinsipnya itu Tidak perlu rapi Yang penting kuat Tidak bocor Itu aja udah cukup Yang ketiga Pasir itu Pasirnya dikit banget lah Mungkin 2 karung ya Ecer kan bisa itu pasir Ya anggap aja Seperti 3 gerobak lah Atau setengah gerobak itu Anggap aja 25 lah Tadi semennya 27 Kalau di total itu Kisaran 300 ribuan 329 ribu Untuk kolam Ukuran 4x2 itu Termasuk Ya Murah sih Tidak mahal banget Pengerjaan itu Bisa sendiri Tanpa tukang Karena praktis Loh saya belum pernah Mas Loh emang saya udah pernah Ngerjain dikit ya Belum Saya juga iseng-iseng Lihat di youtube Campurannya berapa Ini berapa Caranya gimana Pasang Eh jadi Jadi apa ya Biar kita Dituntut kreatif lah Kalau pengen enak ya Mendingnya bayar tukang Tapi siapkan Uang tambahan Itu tadi rincian yang dapat saya sampaikan Semoga Bisa untuk menginspirasi teman-teman Atau untuk gambaran Semoga video ini Bermanfaat Untuk Kalian Dan juga untuk kita semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih